selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkebun salam sehat selalu kembali lagi di channel kami pekarangan organik pagi hari ini review tentang tanaman kami yaitu sirih keraton ini satu diantara sekian banyak jenis sirih yang kita temui dan tanaman ini sering berada di teras-teras rumah nah sirih keraton ini itu biasa disebut dengan sirih raja ini juga termasuk tanaman hiasnya kalau saya lebih suka saya tanam seperti ini jadi kita pasang saya pasang turus kalau tidak dirambatkan di tembok juga bisa ya nah ciri khas dari tanaman ini itu di daunnya ya daunnya agak bulat ini masih agak kurus jadi masih lonjong-lonjong nah nanti kalau sudah mulai tumbuh subur ya nanti daunnya agak bulat dan motifnya beda ya jadi selain warna hijau ada motif warna silver di permukaan daunnya beda dengan sirih merah ya kalau sirih merah itu daunnya agak tebal dibandingkan sirih keraton ini ini juga cocok untuk dijadikan tanaman gantung di rumah atau di tempat-tempat yang lain yang tentunya terduh tetapi sinar mata herinya cukup ada yang menyampaikan bahwa sirih ini itu juga bisa dijadikan sebagai obat tanaman obat ya jadi selain untuk hiasan juga bisa untuk tanaman obat menanamnya sangat mudah ya jadi sel airnya cukup sinar mata herinya cukup batrisinya cukup ini alhamdulillah bisa tumbuh subur ya ini yang dipot putih belum kami pasang turus yang baik sehingga pertumbuhannya masih belum teratur nah kalau yang ini sudah ini baru saya pindahkan kemarin sore ini sudah mulai menempatkan masing-masing ini untuk batang-batangnya ya semoga nanti bisa tumbuh subur rencananya nanti ini tidak kami potong sampai ke pertumbuhan di ujung turus ini ya ujung turus ini nah demikian review untuk tanaman sirih keraton kami ya semoga bisa tumbuh subur salam berkebun salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati segalai selamat menikmati setelah selamat menikmati